Penerima plasma convalescent memiliki kisah khusus saat berjuang melawan COVID-19. Kali ini, radar tarikan televisi akan mengangkat kisah dari penerima plasma convalescent yang akhirnya dapat merasakan kesembuhan dari virus mematikan ini. Ialah Dr. Edi Samudero, seorang pasien COVID-19 yang menceritakan bahwa usai dinyatakan positif, membuatnya langsung ditangani RS Udetarekan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Selain mendapatkan obat antivirus, Edi juga sempat mendapatkan plasma convalescent yang memang sebelumnya telah ia sediakan. Berdasarkan pengalaman pribadinya, Edi pernah dirawat di RS Udetarekan selama 13 hari dan melakukan terapi antivirus selama 10 hari. Selama itu, hasil yang didapatkan Edi kurang memuaskan sehingga diganti dengan terapi plasma convalescent. Pria yang juga menjabat sebagai salah satu pengurus di PMI Tarikan ini menceritakan, sesudah dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, ia langsung mencari plasma dan menyimpannya di PMI. Dengan harapan, jika sembuh maka ia akan memberikan plasma tersebut kepada orang yang membutuhkan plasma. Namun kenyataannya, ia menggunakan plasma tersebut sendiri. Usai mendapatkan instruksi terapi plasma, Edi langsung merasa segar pada tubuh. Ia bahkan mendapatkan dua kantong plasma yang diberikan dalam jangka waktu dua hari. Tak lama kemudian, Edi pun dinyatakan sembuh dan bisa kembali pulang. Faktor eksternal ya. Amos Manawattala sudah menerima, wah ini puas itu. Jadi, saya katakan bahwa ini individual. Ini saib libadi. Begitu dengan terapi antibiobstidik, dinyatakan tidak berhasil menginjakkan terapi plasma. Dan saya rasa, saya kan suka buka setelah saya mendapatkan plasma dua kali. Sekarang sama, opnama ya, ada waktu begini. Terus ya, boleh, bisa ditambah lagi. Terus ya, setelah dua kali, diambil. Setelah, dinyatakan, selesai ya. Opnama selama 3 persali, kalau misalnya, 3 persali, atau kalau ada gitu. Lihatnya positif, betul-betulnya ya opnama ya. Begitu opnama, ya. Terapi yang dirilikan, ya terapi antivirus dulu ya. Artinya sesuai berat-atakan bahwa dikirikan antivirus selama 10 hari. Yedidah Pak Kondo melaporkan. Komputernya, tunjuk-tunjuk aja. Ya, ya al-al.